Saudara calon gubernur nomor 1, Rituan Kamil mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menunggu hasil resmi yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Jakarta. Hal itu disampaikan RK untuk menanggapi hasil hitung cepat Pilkada Jakarta. Dirinya juga mengatakan siap untuk menang ataupun kalah dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Kita tunggu hasil akhirnya dan juga saya hati-hati terima kasih rekan-rekan media yang sudah menyertai bisa melihat suka dukanya beginilah ya demokrasi kita. Dan dimana-mana dalam kontestasi siap menang harus siap kalah, yang penting kejujuran, kualitas, dan kebenaran yang menjadi patokan bagaimana kita berkontestasi. Saya kira secara umum itu rangkuman dari apa yang pasangan Rito Respon terkait hitung cepat sampai hari ini, jam ini yang relatif sudah stabil. Ya itu tadi pernyataan yang sudah disampaikan oleh calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Rituan Kamil dan juga yang berpasangan dengan Suswono yang meminta untuk tetap menunggu hasil hitungan resmi dari KPU Provinsi DKI Jakarta. Rituan Kamil dan Suswono didukung oleh 13 partai politik yang tergabung dalam Kim Plus, diantaranya Golkar, PKS, Gerindra, Nasdem, P3, PKB, PSI, Demokrat Pan, Garuda, Gelora, Perindo, serta PBB. Lalu kita juga punya pernyataan dari pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana yang memilih untuk mempercayakan hasil pada pilihan masyarakat. Dharma Kun memastikan apapun hasilnya, pihaknya akan menerima. Penambahan prosentase yang ada bagi kami berdua ini adalah suatu kemenangan yang menunjukkan bahwa masyarakat semakin banyak yang cerdas. Namun perlu kita ketahui bahwa kenapa selama ini kami ditaruh di posisi 3% sampai 5% kurang lebih, itu adalah ada kaitannya dengan penggiringan opini yang dibangun supaya ketika pada saat pemungutan suara itu sudah dipastikan akan-akan kenaikan. Kalau kami dibiarkan sampai 10% pada saat survei sebelum pilkada, tentunya dikhawatirkan kami akan bisa naik lagi lebih tinggi. Karena ini akan mempengaruhi psikologi daripada pemilih dari segala segmen. Yaitu tadi pernyataan dari Dharma Pongrekun dan juga didampingi oleh calon wakil gubernurnya Kunwardana, di mana pasangan calon nomor urut 2 DKI Jakarta ini merupakan pasangan calon yang maju berdasarkan jalur perseorangan ataupun jalur independen. Lalu seperti apa tanggapan dari pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung dan juga Rano Karno? Menanggapi hasil hitung cepat Litbang Kompas, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta yang memilihnya. Namun Pramono Rano menyebut tetap harus menunggu hasil perhitungan resmi dari KPUD Jakarta. Yang pertama saya dan Bang Dul mengucapkan terima kasih atas pilihan warga Jakarta pada hari ini. Hal ini menunjukkan kerja keras saya dan Bang Dul mendapatkan apresiasi karena dari ketiga calon kami yang unggul dibandingkan dengan calon yang lainnya. Tentunya secara khusus kami juga menunggu bagaimana hasil real count-nya. Karena kan ada exit poll, ada quick count, ada real count yang kita tunggu. Hasilnya memang plus minus 1% dan itu menunjukkan bahwa memang di Jakarta ini belum 1000% satu putaran atau dua putaran. Calon gubernur Jawa Timur, kita bergeser ke Jawa Timur sodara. Ada calon gubernur Kofifa Indar Parawansa yang merupakan pasangan calon nomor urut 2 meminta agar pendukungnya untuk menunggu hasil real count dari KPU Provinsi Jawa Timur. Kofifa mengajak pendukungnya tidak euforia menyikapi hasil hitung cepat. Yang sudah kita lihat dari hasil quick count adalah bagian dari kerja keras panjeringan semua yang patut kita syukuri bersama. Tapi bahwa jangan ada euforia dan harus tetap dikawal suara rakyat melalui pengumpulan J1 final, PPK final, KPU Kabupaten Kota final, KPU Provinsi final. Kita semuanya akan menunggu hasil real count. Lalu kita bergeser ke Jawa Barat sodara ada calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Mulyadi menyebut berterima kasih atas kepercayaan warga Jawa Barat atas perolehan suara di Pilgada. Namun Deddy Mulyadi mengakui masih tetap menunggu hasil perhitungan dari KPU Jawa Barat. Saya mengucapkan terima kasih ya pada seluruh warga Jawa Barat yang memberikan kepercayaan penuh pada saya dan Kang Erwan untuk memimpin Jawa Barat. Yang kedua saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra yang telah memberikan kepercayaan pada saya untuk maju sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan. Oh belum karena ini kan masih suasana penghitungan cepat ya dan belum kelar. Nanti kalau sudah hasil putusan KPU saya akan menghubungi. Biasanya kan para paslon itu selalu menunggu putusan hasil KPU. Halo Saudara bagaimana membaca hasil hitung cepat di Pilgada 2024 baik itu di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah serta Jawa Timur. Kita analisis bersama dengan peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu. Terima kasih Mas Yohan sudah berbagi, sudah bergabung bersama kami di Suara Unggul. Ini kan artinya sampai di sekitar pukul saat ini suara sudah hampir 100 persen masuk ya. Apa sebenarnya yang kita simak di Jakarta terlebih dahulu ya. Jakarta ya. Oke saat ini analisa dari hitung cepat di Pilgada Jakarta boleh kita buka. Oke kita masih coba menunggu data yang masuk dari Litbang Kompas tapi sampai tadi pukul 17. Iya ini. Oke ini di Jawa Tengah ya? Jawa Tengah dulu. Oke kita akan simak di Jawa Tengah terlebih dahulu. Sudah 97,75 persen memang hampir 100 persen dari 400 TPS yang jadi sampel hitung cepat Litbang Kompas menunjukkan pasangan nomor urut 1 40,53 persen kemudian pasangan nomor urut 2 59,47 persen. Jadi memang ada selisih kurang lebih 10 persen ya antara dua pasangan calon ini. Kalau kita lihat dari data hampir 100 persen memang tidak akan banyak berubah komposisi pasangan nomor urut 2 jauh meninggalkan pasangan nomor urut 1 berdasarkan hasil hitung cepat Kompas. Artinya hingga saat ini kita juga masih tetap menunggu perhitungan resmi dari KPU Jawa Tengah di paslo nomor urut 1 40,53 persen, di paslo nomor urut 2 59,47 persen. Kita coba simak di Jakarta, boleh di klik. Ini adalah hasil hitung cepat Litbang Kompas untuk pilkada di Provinsi DKI Jakarta. Paslo nomor urut 1 40,05, Dharma Pongrekun paslo nomor urut 2 10,48, dan juga paslo nomor urut 3 49,47 persen. Apa yang bisa Anda baca? Karena sampai saat ini adalah paslo nomor urut 3 unggul sementara. Ya kalau kita lihat dari 99 persen ya hampir 100 persen data yang masuk dari 400 TPS yang jadi sampel hitung cepat Kompas, pasangan Pramono Anung Rano Karno ini unggul ya 49,46 persen berada di posisi teratas, kemudian disusul Ridwan Kamil Suswono 40,06 persen dan Dharma Kun 10,47 persen. Tapi dengan komposisi seperti ini, hitung cepat Litbang Kompas tidak bisa menyimpulkan apakah ini nanti 1 putaran atau 2 putaran. Karena ada margin error 1 persen. Jadi tentu bisa plus bisa minus ya? Bisa plus bisa minus tentu itu akan berpulang pada hasil rilekon dari KPUD Jakarta nanti. Apakah peluang 1 putaran atau 2 putaran. Kalau dari Pilkada DKI Jakarta ini, apa yang Anda lihat? Apa yang bisa membuat saat ini pasangan calon nomor urut 3 bisa dikatakan unggul cukup jauh? Berbeda dengan paslo nomor 1 dan 2. Kalau kita bicara dari hasil survei Kompas ya, sebulan kurang lebih sebelum pemungutan suara, ada pertemuan pemilih dukungan antara dukungan pemilih Pak Anies dan Pak Ahok yang bertemu di pasangan nomor urut 3 ini, apalagi endorse dari Pak Anies dan Pak Ahok di kampanye, di hari-hari terakhir kampanye itu semakin mengkristalkan sumber dukungan dari kedua sosok tersebut. Sementara Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono juga melakukan hal yang sama ya dengan kemudian bertemu Pak Prabowo dan Pak Jogowi bahkan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat memang Jakarta ini memang pertemuan melting pot antara dua sosok pemilih itu antara Pak Anies dan Pak Ahok gitu ya. Jadi porsi kalau di survei-survei kita terutama survei jauh sebelum penetapan pasangan calon bahkan jauh sebelum pendaftaran itu yang diinginkan jadi calon gubernur itu Pak Anies dan Pak Ahok. Jadi memang porsi dua pemilih ini yang dominan di Jakarta. Jadi bisa dikatakan suara dari pendukung Anies dan juga pendukung Ahok bertemu di pasangan nomor 3 ini. Nomor 3. Artinya apakah bisa dikatakan faktor ketokohan di DKI Jakarta itu begitu kental? Kalau kita lihat sekali lagi survei ya, kita beberapa ada pertanyaan apakah Anda mempertimbangkan dukungan Pak Anies, Pak Ahok termasuk Pak Jogowi. Pak Anies dan Pak Ahok relatif imbang ya sekitar hampir 60 persen. Sementara Pak Jogowi jauh di bawah itu. Memang di Jakarta ini memang kelihatan pengaruh Pak Anies terutama sebagai gubernur pertahanan terakhir itu relatif cukup mendominasi ya, cukup berpengaruh ya. Meskipun tidak menjadi satu-satunya pertimbangan orang menentukan pilihan. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi aliran dukungan pemilih partai. Kita lihat misalnya pemilih PKS yang notabene mendukung pasangan Ridwan Suswono itu terbelah. 39 persen itu mengarah ke Ridho yang pasangan nomor urut 1, 34 persen hampir sama itu ke pasangan Pramono Rano. Jadi memang ada keterbelahan di pemilih PKS. Hal sebaliknya justru di pemilih PDIP, sekali lagi dari survei kompas terakhir itu, 61 persen cenderung loyal mengikuti arahan partai untuk mendukung Pramono Anung dan Rano Karno. Jadi selain limpahan suara Pak Ahok dan Pak Anies, memang ada limpahan pemilih partai terutama dari PKS ya. Yang terbelah itu tadi ya. Pasangan nomor tiga ini berhasil mencuri perhatian pemilih PKS yang notabene memang beririsan dengan pemilih Pak Anies. Jadi memang faktor Pak Anies dan faktor Pak Ahok dalam konteks mempengaruhi pilihan pemilih di Jakarta ini memang kelihatan terlihat gitu ya dibandingkan yang lain gitu ya. Oke, kalau dilihat dari program-programnya, apakah berpengaruh juga terhadap suara dari masyarakat di Jakarta? Ya kalau sekali lagi disurvei karena hitung cepat tidak mengupas itu ya, disurvei kita yang terakhir memang beberapa program meskipun tidak menjadi pertimbangan utama, pertimbangan utama lebih ke sosok ya. Jadi pengaruh sosok, terutama calon gubernur yang menjadi pertimbangan. Baru kemudian program, baru kemudian visi-misi, jadi memang tidak menjadi hal utama. Tapi kalau kita lihat di tiap debat, itu kan menjadi perbincangan ya program-program isu yang seringkali diperbincangkan di saat debat pasangan calon itu. Kalau dari DKI Jakarta kita bergeser ke Jawa Barat Mas Yohan. Jawa Barat di sini ada empat pasangan calon. Nah ini unggul cukup jauh, sangat signifikan di pasangan calon nomor urut empat, Deddy Mulyadi dan juga Erwan Setiawan. Faktor apa saja yang mempengaruhi dari suara-suara ini? Kalau kita lihat ini sebenarnya terbaca ya di survei terakhir kita, bahwa pasangan Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan ini jauh melampaui tiga pasangan calon yang lain. Yang pertama pasangan ini relatif, muncul, hadir relatif lebih siap gitu ya. Dibandingkan tiga pasangan calon yang lain itu di masa-masa terakhir pendaftaran gitu. Itu yang pertama. Yang kedua popularitas Deddy Mulyadi dibandingkan ketiga calon gubernur yang lain, ini jauh di atas mereka. Jadi setidaknya itu menjadi sosial kapital awal bagi pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan untuk kemudian menarik perhatian gitu. Nah yang menarik itu justru dari latar belakang pilihan partai, misalnya kalau di survei kita, justru PKS kali lagi terbelah gitu ya. Di Jawa Barat juga terbulah dari... Jadi padahal salah satu calonnya adalah presiden PKS yang notabene orang pertama di partai itu. Jadi memang kelihatan faktor dominan yang mempengaruhi pilihan orang itu adalah popularitas Deddy Mulyadi yang relatif lebih jauh unggul ya dibandingkan sosok-sosok calon gubernur yang tiga pasangan yang lain. Oke kita bergeser lagi ke Jawa Tengah Mas Yohan, coba kita. Ini yang sangat... Oke ini Jawa Tengah ada dua pasangan calon. Kalau kita lihat sekali lagi di survei memang agak ketat ya. Tapi ini kan kelihatan memang ada selisih hampir 10% antara Pak Andika dan Pak Lutfi. Jadi kelihatan dominan Pak Lutfi mengungguli Pak Andika dari hasil hitung cepat kita ini. Oke kalau kita ke Jawa Timur, Jawa Timur ini ada tiga pasangan calon ya. Tiga pasangan calon di mana paslon nomor urut dua petahana ya artinya ya. Paket petahana Pak. Paket petahana. Jadi dua-duanya memang kemarin itu masih memimpin Jawa Timur dengan perolehan suara yang sangat besar. Apa faktor-faktor ini? Singkat saja. Saya pikir tidak jauh berbeda dengan Jawa Barat ya apalagi sebagai paket petahana dari segi popularitas, dari segi approval rating. Orang terekam tingkat kepuasan pada kinerja Coviva Emil di atas 75%. Artinya ada korelasi yang cukup signifikan ketika pasangan ini maju kembali. Jadi asosiasinya memang mereka yang lebih diharapkan untuk memimpin Jawa Timur lagi lima tahun ke depan. Sementara dua pasangan calon yang lain ini kan hadirnya, kehadirannya, tingkat kehadirannya juga tidak terlalu lama. Tidak sepanjang yang sudah dikampanyekan oleh pasangan petahana ini selama lima tahun terakhir. Oke, yang sangat menarik saat ini adalah pilkada di Jakarta. Kita masih akan membahasnya secara menyeluruh untuk pilkada DKI Jakarta. Untuk itu tetap bersama kami di Suara Unggul Kompas TV. Terima kasih telah menonton!